Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Gitu, jadi terus akhirnya sampai sebulan tuh jualan sebuah. Oh lumayan, semacam passion ya jualan sebuah. Tapi gak cuma sebuah, dia banyak. Ambil lagi tuh kayak? Coba apa? Butik. Nah itu mungkin diawali dari. Apalagi bisnisnya? Bikin baju. Iya kok tau sih Kak. Kan aku browsing dulu, penyanyi, apa semua diambil. Kamu sebetulnya apalagi, mimpinya mau jadi apa? Jadi gini, aku seneng jualan intinya ketika orang puas dengan hasil karya kita, jualan kita, misalnya apapun yang kita buat, masakan ataupun baju, misalnya modal-modal. Aku jadi termotivasi untuk bikin sesuatu yang baru, yang orang lain biar beli lagi, beli lagi gitu. Termasuk bikin usaha butik ini bener-bener aku dari nol. Aku punya uang dari hasil nyanyi, aku puterin modalnya, hasil nyanyi itu modalnya buat bikin baju clothing-an sendiri. Mereknya Janet Fashion, itu jadi bener-bener aku yang ngedesain bajunya, cari bahannya. Terus aku coba tes pasar dulu. Ini orang-orang pada suka apa enggak, termasuk baju yang aku pakai ini. Itu juga dari iya. Jadi basis online emang lagi bagus sih, buat mereka yang punya ide-ide yang macam-macam. Ada baju cowok enggak kalau boleh tahu? Baju cowok? Mungkin bulan depan deh. Tapi udah pasti beli enggak? Ya pasti. Jangan kan beli kita antar sampai depan-depan tukang sablon ya, bener. Terus kalau di butiknya itu, Kak, so far udah berapa lama sih dijalankan bisnis butiknya? So far. So far? Sebenarnya kalau butik, sekarang itu memang benar kata kaya, online shop itu lebih memudahkan orang yang enggak bisa datang ke lokasi. Jadi enggak bisa ngogosho, biasanya langsung pesan, kirim kayak gitu. Cuma memang kita harus update terus model-modelnya. Jadi tiap minggu udah ganti model, tiap minggu ganti model. Kayak kemarin nih bulan puasa itu bener-bener aku tuh keribetan sendiri gitu. Sampai menjadikan pesanan. Terus aku ikut-ikut turun juga karena si pegawainya udah mulai kerempongan gitu. Eh, ini yang ini belum dikirim. Teh, ini yang ini. Yang ini ukurannya. Hebat amat. Kamu sampai kayak begitu. Jadi aku ikut-ikut ngurusin. Ini karena memang aku baru kan di usaha ini. Kalau mungkin orang lain mah bisa sponsoran. Tapi ini aku bener-bener modal sendiri. Terus semuanya aku ngedesain sendiri gitu. Kalau butuh kakuan bilang-bilang. Kalau butuh kakuan. Mungkin kita nyanyiin lagu sambil ngejahir kan bisa. Tapi kalau dibikin. Ngejahir enggak, ngejahir enggak. Kalau misalnya nanti satu saat dibikin satu brand. Dengan nama kamu sebetulnya bagus loh. Dengan wignya yang warna-warni. Dengan bajunya dan lain-lain gitu. Sebetulnya bisa loh. Pengen banget bikin apa namanya. Itu cita-cita aku zaman kemarin sebelum aku. Enggak tahu sih aku bakal jadi kayak gini kan. Ih, seneng ya kalau punya merek gitu. Janet misalnya. Janet Fashion. Terus aku bisa berkreasi ya dari karyaku sendiri. Misalnya bikin desain sendiri bajunya. Terus aku promokan. Aku pakai. Terus wig juga nih aku lagi cari. Ternyata di Indonesia ini pembuat wig terbagus menurut aku selama ini. Pakai wig ya. Di mana? Itu ada di daerah Purbalingga. Purbalingga, Jawa Barat. Iya. Tapi emang bagus boleh pegang? Boleh. Boleh. Udah pegang doang kan enggak ya? Iya loh, Mumu. Bagus ya? Kalau misalnya dia pakai gitu. Kamu gitu dipakai. Mumu pakai wig dong. Sekali-sekali Mumu harus pakai wig. Pakai ya dihidung. Kalau Mumu, warnanya apa? Warnanya apa ya? Aku suka natural aja kak ya. Aku sebenarnya enggak pakai wig aja. Udah gini aja muka aku tuh enggak bisa dibanggalkan. Tapi begini aja udah solot kan? Tapi mau putuskanmu katanya. Hah? Pak Bawani. Oh, sorry, sorry. Udah nanti kita ngobrol lagi sama Janita Janet ya. Seru banget. Jangan di kolom tetap di Sarasehan Infa.